Polisi menangkap pemeran dan penyebar video asusila dengan wanita berseragam aparatur sipil negara provinsi Jawa Barat. Pelaku merupakan guru honorer di sebuah SMK di Purwakarta yang sengaja menyebar video tersebut. Lantaran kecewa hubungan terlarangnya dengan pemeran wanita berakhir. Inilah pria seorang guru honorer yang ditangkap aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat terkait video asusila yang menjadi viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Pria ini merupakan pemain serta perekam dan juga yang menyebarkan. Video ini jadi perbincangan lantaran pelaku menggunakan seragam aparatur sipil negara dengan logo pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, video ini direkam sekitar bulan Juli lalu sebagai kenang-kenangan seiring dengan renggangnya hubungan kedua pelaku. Sebelumnya, kedua pelaku telah menjalin hubungan terlarang selama satu tahun meski keduanya telah berkeluarga. Sempat sakit hati gak sama si ceweknya? Sakit hatinya kenapa? Yang bersangkutan ini, karena pacaran awalnya sudah selama setahun dan sudah melakukan hubungan gelap juga. Yang bersangkutan tadi juga sudah berkeluarga, bersama berkeluarga. Dan ini dilakukan karena kecemburuan. Cemburu dilepaskanlah video ini ke grup yang ada dapat di media sosial Facebook. Ada beberapa grup media, WhatsApp grup yang sudah di-upload oleh yang bersangkutan. Hubungan balik sama yang bersangkutan. Karena yang tadinya sudah berjalan selama satu tahun, kemudian mereka tidak berhubungan kembali, dan putus di-upload dengan jatatan yang bersangkutan bisa kembali. Pelaku pria saat ini ditahan di Rutan Polda, Jawa Barat untuk proses hukum lebih lanjut, sementara pemeran wanita masih berstatus saksi. Tadi Bandung, Jawa Barat, Muci Prahidnu, Anyus Melaporkan.